oke teman-teman semuanya jumpa lagi kita di channel nagan flower gallery hari ini kita akan melihat kembali tanaman hias kita yang sudah kita panen sebelumnya dan hari ini sudah tumbuh subur dan punya banyak anakannya jadi hari ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan pelanggan kita yang datang ke greenhouse flower gallery menanyakan bagaimana cara supaya cepat merimbun seperti ini tanpa stress tanpa kita menunggu banyak anakannya hari ini saya akan mengulang kembali cara merawat tanaman hias supaya tumbuh subur dan cepat punya banyak anakannya bagaimana caranya hari ini ikuti ya teman-teman supaya teman-teman bisa merawat tanaman hias teman-teman dengan cara punya cepat punya banyak anakan dan cepat merimbun tanpa stress dan tanpa lama kita menunggunya ya jadi hari ini kita akan memberikan cara-cara yang yang aman untuk mendapatkan aglonema yang seperti ini ini hanya beberapa contoh saja yang kita sudah kita videokan ya ini sudah kita videokan di saat kita mengambil indukannya kalau teman-teman mau aglonemanya cepat punya banyak anakannya seperti ini seperti ini kalau sudah ada indukannya indukannya yang sudah tumbuh besar seperti ini contohnya ini kalau ini sudah tumbuh besar ini kita potong sudah ada contoh yang sudah kita potong ini kita potong kita ambil indukannya kita tinggalkan akar bawahnya ini salah satu cara aman untuk mendapatkan aglonema rimbun dalam waktu singkat jadi di saat dia keluar anakannya banyak ya dalam satu indukan bisa keluar anakannya seperti ini nah ini dia contoh yang sudah kita nampakkan dan ini hasil yang sudah kita potong indukannya ini dia teman-teman bisa melihatnya kan nah ini indukan yang kita ambil dua potong dua biji dan yang karena dia tuh jangan karena sudah tumbuh besar makanya kita potong dua biji dan ini sekarang sudah tumbuh satu dua tiga empat lima dan enam ini ada mata tunasnya enam sekaligus keluar dalam satu pot kalau kita menunggu terlah indukannya mempunyai banyak anakan terlalu lama jadi cara seperti ini lebih mudah dan cepat dalam kita mendapatkan aglonema dalam waktu singkat bisa merimbun seperti ini nah ini dia kita sudah membuatkan videonya ya jadi dalam satu batang ini bisa tumbuh dua atau tiga anakannya kalau ini kalau ini dalam satu batang yang sudah kita potong indukannya ini tumbuh satu dua tiga malah ya dari bawah dari samping kiri dan samping kanan jadi dua-duanya keluar lagi dan lagi sehingga cepat menjadi banyak ya cepat menjadi banyak dan cepat menjadi rimbun begitu juga dengan yang ini ini juga hal yang sama kita lakukan kita ambil indukannya lalu kita sisakan akar bawah maka tumbuhlah seperti ini ini yang di bawah ini ini indukan yang sudah kita potong nah ini teman-teman bisa melihatnya indukan yang sudah kita potong makanya tumbuh seperti ini banyak ya tidak cukup satu dan selanjutnya sudah kita kasih tahu cara bagaimana mendapatkan aglonema yang cepat rimbun dalam waktu singkat begitulah caranya kita ambil indukannya kemudian setelah kita potong indukannya biar kita mendapatkan aglonema sesehat dan secantik ini pilih media tanam yang cocok untuk aglonema kita jadi kami kami juga sudah menyediakan media tanam yang gembur dan poros serta ringan cocok untuk aglonema nah ini dia jadi gembur dan poros ini medianya hanya beberapa bahan saja sudah kita buatkan videonya teman-teman tinggal mengikuti video kami bagaimana cara meracik media tanam untuk aglonema ya di video sebelumnya sudah kita buatkan lengkap dengan komposisinya dan pemupukannya apa saja sudah kita buatkan ya dan selanjutnya setelah kita pilih media tanam supaya bisa mendapatkan aglonema kita bisa serimbun dan secantik ini sesegar ini selanjutnya pilihlah penempatan untuk tanaman hias kita kalau kami penempatannya seperti ini bentar ya nah ini dia penempatan untuk aglonema kita yang sudah kita buatkan ya tempatnya penempatannya ya sangatlah mendukung untuk kalau untuk penempatan penempatan memang harus sesuai dengan tempat yang kita tempat ke aglonema ini harus yang benar-benar terkena sinar matahari tetapi tetap di bawah penawungan kalau di bawah penawungan daunnya tidak akan gosong dan tetap menor seperti ini warnanya bisa memenor karena langsung terkena sinar matahari tetapi di bawah penawungan kalau teman-teman mau menempatkan langsung di bawah matahari dan daunnya akan hangus ataupun gosong jadi untuk penempatan penting sekali kita pilih aglonema kita penempatannya di tempat yang benar-benar terkena sinar matahari baik itu pagi maupun sore hari yang penting terkena sinar matahari untuk mendapatkan proses pemasakan nutrisi yang ada dalam media tanam kita kemudian teman-teman kalau mau aglonemanya cepat merimbun dan cepat punya banyak anakannya pilih pot yang sesuai dengan ukuran aglonema kita kalau aglonema kita kecil masih kecil seperti ini pilihlah pot yang ukurannya kecil saja supaya pertumbuhannya cepat dan tetap aman untuk aglonema kita ini kecil sesuai dengan ukurannya sementara kalau sudah tumbuh besar seperti ini pilihlah media ini sudah kita pilih pot yang sesuai dengan ukuran besarnya aglonema kita dan begitu juga dengan yang ini pot kita sesuaikan dengan ukuran yang ada di dalam pot sementara yang ini karena masih dua batang seperti ini jadi sesuai dengan pot ini juga ini juga sama ini karena ukurannya masih kecil jadi kita sesuaikan dengan potnya kalau kita tempatkan di pot yang besar pun tidak cantik jadi kita sesuaikan dan kita selalu merepoting pot sesuai dengan ukuran dari aglonema kita selanjutnya untuk penyiramannya kalau kami menyiramnya seminggu sekali seminggu sekali itu pun kami lakukan apabila media tanamnya masih dalam keadaan kering kalau masih lembab tidak kami siram jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara penyiraman bagusnya buat teman-teman kalau penyiramannya bagusnya kenakan semuanya seluruhnya kena di daun ini untuk penyemprotannya aja ya kenakan di daun supaya aglonema kita terhindar dari kekeringan ataupun kusam di daunnya jadi kita menyiramnya kenakanlah di daunnya juga kita siram dengan pakai silang ataupun gembor boleh-boleh aja yang penting terkena daun tetapi kalau ini kita tempatkan di tempat alam terbuka sering terkena sinar matahari maupun hujan jadi aman kalau ada debu-debu yang nempel semuanya turun dan bersih jadinya ini dia untuk penyiramannya kami lakukan seminggu sekali ataupun seminggu dua kali sesuai dengan keadaan aglonema yang kita lihat kalau memang kering kita siram kalau belum kering jangan disiram dulu karena akan mengakibatkan busuknya akar dan akhirnya daunnya menguning satu per satu jadi ikuti cara-cara supaya aglonema teman-teman bisa cepat rimbun dan bisa seperti ini ya bisa seperti ini dalam waktu singkat bisa kita mendapatkan aglonema yang rimbun dan sehat selanjutnya untuk pemupukan kalau untuk pemupukan kami memakai pupuk ini ini sudah kami campur sudah kami campur beberapa pupuk rilis dan pupuk mpk sudah kami campur kita campur campur boleh kalau teman-teman mau pakai merah semua boleh mau pakai yang kuning juga boleh ini untuk pemupukan ini pemupukan ini bisa kita lakukan setiap 6 bulan sekali soalnya ini ini pupuk rilis kami memakainya tidak perlu tidak perlu banyak takarannya cukup satu tutup botol ini saja kita tabur di antara disini kita tabur seperti ini jangan terkena akar cara seperti ini aman mau ditutup boleh mau tidak ditutup juga boleh aman kalau kita tutup tidak masalah kita tutup contoh seperti ini kita sambil kita menggembur gemburkan media tanamnya sudah tertutup pupuknya ya ini pupuk ini kita berikan selama 6 bulan sekali ini kami berikan pupuk rilisnya 6 bulan sekali ini ada warna-warna hijau birunya sudah kami campur di dalam satu botol dengan takaran masing-masing teman-teman boleh juga melakukannya dengan cara seperti ini jadi dan selanjutnya kami memakai pupuk ini ini pertanyaan dari teman-teman sudah kami jawab hari ini jadi teman-teman bisa mengikuti ataupun membeli yang seperti ini ataupun merek yang lainnya jadi kami pakai yang ini dengan apa 321010 yang kami pakai untuk daun kalau untuk bunga lain lagi jadi teman-teman juga menanyakan yang untuk bunga ada juga yang yang untuk bunga kalau untuk bunga lain lagi NPK nya ya kalau ini 321010 teman-teman boleh membeli hari ini kami sudah memberikan cara yang terbaik merawat dalam pemupukannya ini dia ataupun teman-teman boleh memakai produk yang lainnya juga bisa dan selanjutnya kalau ada aglonemanya yang kurang sehat ataupun sakit kami memakai tablet ini tablet ini kita larutkan ke dalam ini bisa dipakai untuk buah-buahan juga ya jadi kalau ada masalah dengan aglonemanya sakit ataupun kuning satu persatu pertumbuhannya lambat lakukan seperti ini pakai pemupukan ini ini sudah panas disini ya jadi tips yang terakhir ataupun cara yang terakhir supaya teman-teman bisa mendapatkan aglonema secantik serimbun seperti ini yaitu ganti pot dan ganti media tanam sesuai dengan waktu yang kita lihat tanaman hiasnya sudah medianya sudah padat atau pertumbuhannya lambat segera ganti pot ataupun ganti media tanam kalau kami melakukannya kalau sempat 3 bulan sekali kami lakukan 3 bulan sekali kalau tidak sempat teman-teman boleh melakukannya jangan lebih dari 6 bulan sekali ya kalau teman-teman kapan sempat aja jangan lupa selalu mengganti media tanam ataupun ganti pot yang sesuai dengan ukuran tanaman hias yang kita miliki karena terlalu kecil pot juga pertumbuhannya akan lambat kita sesuaikan ukuran pot dengan ukuran bunga aglonema kita yang tumbuh semakin hari semakin besar ya ini dia teman-teman semuanya cara dari kami ataupun tip dari kami supaya aman dalam merawat aglonema supaya rajin beranak ataupun cepat merimbun seperti ini jadi ikuti dari pertama sampai terakhir supaya teman-teman bisa mengikutinya satu persatu step by step supaya tidak gagal dalam merawat aglonemanya tetap tumbuh cantik menor seperti ini dan serimbun ini serimbun seperti ini cepat merimbun dan ini dia warnanya juga cantik semua sudah kita rawat dalam keadaan dari satu daun sudah menjadi banyak daun seperti ini demikian video kita hari ini buat teman-teman yang ingin mendapatkan aglonemanya yang cantik dan sehat segera lakukan yang kami paparkan tadi ya cara-cara yang sudah kami paparkan ikuti satu persatu supaya teman-teman bisa merawat aglonemanya menjadi sehat cantik dan segar jangan lupa kunjungi selalu channel kami dengan tema yang lainnya dan jangan lupa juga like komen share dan subscribe ya terima kasih terima kasih selamat menikmati